Saudara ikusudulur, wulan suci Ramadan, dorong umat muslim kanggo berlomba-lomba ningkat no amal ape. Salah sejinai komunitas sedekah, direk no warung sedekah, karunginnya dia no rongatus paket seko bungkus sabendinonek. Goyong ini pemandangan sabendinonek dalam sunan kudos di sokauman kecamatan kota kudos. Puluhan warga podeteko lanpo dengan terikanggo intok sebungkus menu buka puasa, sing dilakuk no karo komunitas warung sedekah. Meski kondisi udan kuyur lokasi iku, wargore lo ngantri lan guna no jas udan, lan ugo ono sing klambine telas kebes. Puluhan Ramadan pancin dari momen umat muslim kanggo berlomba-lomba soka kebaikan. Salah sijinai sing dilakuk no karo komunitas sedekah iki. Masyarakat sing butuh no biasane tekol wendisik kanggo ngantri 10 menit sak durungi dibagik no. Amergo pas paket takjil tekol, kurang sokorong 10 menit langsung ludes. Pengurus warung sedekah ngejelas no program berbuka gratis ning warung sedekah, sebenernya mungkanggo kaum kurang mampu sing butuh no. Saben dino saksuini wulan Ramadan panitianya diak norong atus paket buka, lan telung atus ning saben dino kemis. Sedangki sing biasa tekol mulai soko tukang becak, tukang sapu, pengamen lan masyarakat liani. Sedangki dunatur kanggo pelaksanaan warung sedekah hiiku pejabat ning kudos. Bungkus minimal untuk buka puasa. Ini sedikit nanti untuk buka di sini, kalau dibuka di bawa pulang. Ini diberikan untuk siapa aja pak? Pakir miskin, gua pak, gua yang lewat. Kalau yang lewat ini tak dikasih. Motivasi untuk memberi ini apa sih pak? Ini agak banyak ceritanya. Ini teriap dari teman-teman yang saling membangunkan untuk salat dajud. Salah satunya itu pak sam anita kuris. Nah, kita mau salat dajud itu pun gaknya vertikal. Hanya urusan sama urusan saja. Lalu, uruskutalnya mana? Ini bentuk warung sedekah ini. Meski diserbu wargo saben sore kanggo entok paket buka puasa, panitia uku nyisih norong puluh persen kanggo wargo sing arep buka puasa ning panggon iku. Mas Rukin, Simpang 5 TV